Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel Cahri Bapak Ibu sekalian Terima kasih Kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian Yang masih setia di channel Cahri Bapak Ibu yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Kita mau sinau bareng dengan Cahri Bagaimana cara menggunakan fungsi Dual Monitor Yang ada di Zoom Meeting Bapak Ibu sekalian untuk Dual Monitor ini Nanti fungsinya kita bisa memisahkan Untuk kelompok Daripada partisipan atau peserta Dengan hasil presentasi Yang disampaikan oleh Narasumber Nah bagaimana cara settingnya Silahkan simak tutorial Cahri yang berikut ini Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian Bahwa Zoom memiliki Fasilitas atau menu Untuk Dual Monitor Nah di Dual Monitor ini Bapak Ibu sekalian Fungsinya adalah dipakai untuk memisahkan Screen sharing dengan Partisipan atau para peserta Nah untuk settingnya Bapak Ibu sekalian Silahkan masuk ke menu Di sini Bapak Ibu ya Di video ya kita klik Anak panah yang ada di atas ini Kemudian klik saja setting video Ya di klik di setting video Maka di sini akan tampil seperti ini Untuk settingannya Bapak Ibu sekalian Nah sekarang silahkan Bapak Ibu masuk ke General ya di klik general saja Maka di sini akan ada Menu untuk menampilkan Dual Monitor Jadi Bapak Ibu sekalian Saat default Saat Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting pertama kali Maka di sini belum di jentang biru Seperti ini Nah saat kita mau Mengaktifkan Dual Monitor ini Kita klik saja di sini Dual Monitornya Use Dual Monitor Nah di sini Bapak Ibu Akan dijelaskan Apabila Bapak Ibu Mengklik tanda tanya di sini Maka di situ Akan dijelaskan fungsinya Yaitu adalah Untuk menampilkan Participant Dan Screen sharing Yang dilakukan oleh Speaker Atau Dilakukan oleh Narasumber Atau Keynote Sebelum menggunakan Fasilitas ini Silahkan di setting dulu Bagi Bapak Ibu yang Menggunakan PC Bagi Bapak Ibu yang Menggunakan laptop Itu tidak perlu Setting yang begitu banyak Karena Saat kita mencolokkan Video output Yang ada di laptop itu Maka akan tampil Secara otomatis Dual Monitor itu Sehingga PC sudah oke Atau laptop sudah oke Baru kita masuk ke Zoom meetingnya Nah tetapi Untuk Bapak Ibu yang Menggunakan PC Ada sedikit Setting-setting Yang harus Bapak Ibu Lalui Yang Nantinya Akan bisa digunakan Untuk dual Monitor tersebut Dual Display Nah syarat utama Bapak Ibu sekalian Untuk menjadikan dual Display itu VGA nya harus mendukung Ya Pertama VGA nya harus Memiliki Multi Display Paling tidak Dua Display Ya Mungkin VGA-VGA Atau mungkin HDMI-VGA Atau mungkin Ada VGA Mungkin ada DVI Ya Jadi macam-macam VGA output Nanti bisa Kita Lihatkan Seperti ini Contohnya Jadi disini Ada tipe VGA Yang memiliki Tiga jenis Output Untuk Port VGA nya Ya Disini ada Port VGA Disini ada Port HDMI Dan disini ada Port DVI Ya Jadi ada Tiga jenis Port VGA Disini ya Jadi Silahkan dilihat Di PC Bapak Ibu Mungkin Sudah Multi Display Ya Sehingga Bapak Ibu Nanti bisa gunakan Nah Sebenarnya Jadi macam-macam Bentuknya Bapak Ibu sekalian Jadi Ini hanya Sebagai contoh Saja Bapak Ibu Sekalian Misalkan Di PC Bapak Ibu Di belakang itu Ada keluar Yang seperti ini Berarti sudah Multi Display Ya Misalnya Ada dua Atau ada tiga Seperti ini Lebih bagus Ya Nah Ini contohnya Bapak Ibu sekalian Kalau Bapak Ibu Sudah Paham Mana itu Kabel HDMI Mana itu Kabel VGA Dan sebagainya Nanti tinggal colok Seperti ini Ini Untuk Kabelnya Kita colokkan Ke port HDMI Dan HDMI Ya Kemudian Untuk yang VGA Seperti ini Ya Nanti Bapak Ibu Bisa Colokkan Dari Kabel VGA Ke VGA Portnya Di komputer Bapak Ibu Sekalian Atau di PC Nah untuk jelis kabelnya Bapak Ibu Sekalian adalah Seperti ini Kalau kabel HDMI Itu pipih Biasanya tipis Ini sebagai Pengantar pengetahuan Misalkan Bapak Ibu Belum tahu Kemudian Yang Jenis Port VGA Yang satunya Yaitu Jenis VGA Yang sering kita Jumpai Bapak Ibu Sekalian Di PC Atau di laptop Lama Biasanya Menggunakan Port VGA Ya Sering kita Jumpai Pasti ya Nah Kemudian Yang satu Yang jarang Kita gunakan Yaitu Port yang Namanya DVI Ya Seperti ini Bentuknya DVI ada Dua jenis Juga Atau Bahkan Tiga Ada yang Pinnya itu 24 plus 1 Nah 24 itu mana Ini Pin itu Adalah Kakinya Kakinya itu Jumlahnya 24 plus Satu Strip Ini Ada yang Model 24 plus 5 Nah Disini Ini Total Jumlah Kakinya 24 Nah Ini Yang Disebelahnya Ada 5 kaki Atau 5 pin Ada juga Yang 4 pin Silahkan Dilihat Jenisnya Di komputer Bapak Ibu Sekalian Silahkan Dilihat Pantet Komputernya Maksudnya Dilihat Di belakang Komputernya Itu Itu Portnya Jenis Apa Kalau HDMI Berarti Bapak Ibu Tinggal Beli Kabel HDMI Kalau Di Belakangnya Komputer Tadi Itu VGA Tinggal Beli Kabel VGA Untuk Kita Hubungkan Ke Monitor Yang Kedua Atau Ke LCD Juga Bisa Misalkan Hanya Terdapat Port DVI Seperti Ini Sehingga Bapak Ibu Tinggal Beli Konektor Seperti Ini Konektor Nanti Bapak Ibu Bisa Colokkan Di Sini Tadi Nah Di Colokkan Di Sini Di DVI Kemudian Nanti Keluarnya Berupa VGA VGA Tinggal Ini Kabel Seperti Umum Banyak Kita Jumpai Bapak Ibu Silahkan Beli 10.000 Sudah Dapat Ya Tinggal Colokkan Kesini Kemudian Yang Satunya Ke Layar Monitor Atau LCD Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Secara Gambaran Seperti Ini Secara Gambaran Ini Bapak Ibu Sekalian Ini Yang VGA Ke Satu Ini Ke Monitor Satu Ya Kemudian Yang HDMI Ini Misalkan Ke Monitor Kedua Ya Jadi Monitor Kedua Nah Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Atau Mungkin Disini Bapak Ibu Sekalian Bisa Juga Dikonekan Ke Monitor Yang Lain Nah Silahkan Sesuaikan Saja Misalkan Bapak Ibu Hanya Ada Dua Pot Atau Ada Keluaran Output VGA Hanya Dua Ini Hanya Ini Saja Atau Ini Sama Ini Saja Silahkan Digunakan Disesuaikan Mawon Nah Ini Kalau Sudah Terpasang Bentuknya Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Ini DVI Nyanggur Tidak Kita Binakan Karena Ada Dua Pot Yang Lain Disini Yaitu Pot VGA Dan Pot HDMI Biasanya Kalau Pakai Pot HDMI Bapak Ibu Keunggulannya Adalah Hasilnya Lebih Jernih Kemudian Dia Sudah Multimedia Interface Sehingga Bapak Ibu Sekalian Sekali Colok Pakai HDMI Sound Sama Video Akan Dapat Akan Keluar Dari Situ Tapi Kalau Ini Hanya Video Saja Sound Tidak Bisa Ikut Sound Harus Pakai Lewat Sound Card Seperti Ini Contohnya Ada Disini Nah Bapak Ibu Kalau Sudah Dipastikan Di PC Sudah Ada Pot Seperti Itu Kemudian Kita Sambungkan Kalau Sudah Kita Sambungkan Nanti Komputer Tinggal Mendetek Saja Saat Kita Sudah Konekan Tadi Untuk Mendeteksi Bahwa Dual Monitor Sudah Berfungsi Silahkan Bapak Ibu Dipencet Saja Keyboard Bapak Ibu Sekalian Tidak Usah Masuk Ke Setting Setting Dan Sebagainya Misalkan Bapak Ibu Menggunakan Windows 8 Atau Windows 10 Bapak Ibu Tinggal Pencet Di Keyboard Adalah Logo Windows Logo Windows Plus P Secara Bersamaan Klik Seperti Ini Nah Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Jadi Bapak Ibu Silahkan Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Sudah Bener Jadi PC Bapak Ibu Sudah Bisa Digunakan Untuk Dual Monitor Nah Kalau Seperti Ini Bapak Ibu Silahkan Pilih Yang Extend Karena Disini Kalau Bapak Ibu Pilih Pilih Yang Duplicate Maka Nanti Antara Monitor Yang Satu Dengan Monitor Kedua Itu Tampilannya Sama Tapi Kalau Extend Nanti Bapak Ibu Monitor Yang Satu Dengan Monitor Kedua Itu Berbeda Tampilannya Nah Seperti Itu Kemudian Pilihan Yang Pertama Ini PC Screen Misalkan Nah Itu Nanti Bapak Ibu Sekalian Di Monitor Kedua Atau Kesatu Saja Yang Hidup Nah Kalau Ini Sebaliknya Nanti Yang Hidup Monitor Satu Atau Keduanya Atau Dua Kesatunya Saja Yang Hidup Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Nah Yang Lainnya Di Apikan Saja Pilih Yang Extend Atau Extended Silahkan Klik Nah Kalau Sudah Bapak Ibu Bisa Dicoba Zoom Nah Saat Bapak Ibu Sudah Masuk Ke Zoom Seperti Ini Ya Bapak Sekalian Nah Kita Sudah Masuk Zoom Ini Kita Monitor Kita Aktifkan Sekalian Sekali Kita Masuk Ke Menu Zoom Masuk Video Setting Disini Ada General Kemudian Use Dual Monitor Nah Silahkan Diklik Saja Disini Dibirukan Kalau Belum Biru Kalau Masih Kosong Dicentang Saja Kemudian Tutup Ya Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Jalankan Seperti Ini Silahkan Bapak Ibu Restart Kembali Zoom Ya Zoom Di Restart Kalau Bapak Ibu Baru Pertama Kali Melakukannya Silahkan Di Restart Zoom Nah Kemudian Join Atau Login Kembali Ke Zoom Sesuai Dengan Bapak Ibu Perannya Sebagai Beserta Atau Sebagai Host Sebelum Menyalakan Zoom Kembali Bapak Ibu Harus Mengecek Dulu Kita Pastikan Bahwasannya Monitor 1 dan Monitor 2 itu Sudah Berfungsi Dengan Baik Caranya Bagaimana Klik Kanan Bapak Ibu Sekalian Di Desktop Kemudian Pilih Display Setting Nah Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Nah Disini Adalah Posisi Kita Untuk Menempatkan Monitor 1 dan Monitor 2 Bapak Ibu Silahkan Bebas Mau Ditaruh Dimana Misalkan Monitor 1 Berada Di Sebelah Kirinya Monitor 2 Atau Sebaliknya Monitor 1 Berada Di Sebelah Kanannya Silahkan Jadi Sesuaikan Dengan Letak Dan Posisi Monitor Atau Tempat Bapak Ibu Dalam Bekerja Kalau Cari Saya Letakkan Di Atas Seperti Ini Cari Berada Di Monitor Satunya Berada Di Atas Seperti Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Bapak Ibu Setting Sudah Benar Nah Kalau Sudah Maka Kita Langsung Masuk Ke Zoom Ya Jangan Lupa Bapak Ibu Di Apply Dulu Untuk Posisinya Agar Default Seperti Ini Oke Kita Tutup Ya Kemudian Kita Masuk Ke Zoom Lagi Ya Bapak Ibu Sekalian Kalau Sudah Di Restart Zoom Nanti Kalau Kita Nyalakan Zoom Kembali Maka Tampil Seperti Ini Jadi Ada Dua Tampilan Zoom Kalau Biasanya Kita Hanya Satu Tapi Disini Sudah Tampil Dua Satunya Adalah Zoom Tulisannya Satunya Adalah Zoom Meeting Nah Kalau Kita Sudah Tahu Posisi Monitor Yang Kita Letakkan Dimana Atau Maksudnya Bapak Ibu Sudah Men Setting Untuk Monitor Mau Ditaruh Di Kiri Atau Kanannya Monitor Satu Maka Bapak Ibu Tinggal Memindahkan Ini Ke Kanan Atau Kiri Tadi Kalau Dicari Saya Tempatkan Di Atas Maka Kita Tarik Ke Atas Kita Tarik Ke Atas Maka Dia Akan Pindah Ke Monitor Yang Ada Di Atas Bapak Ibu Bisa Dilihat Gambarnya Adalah Seperti Ini Sehingga Nanti Bapak Ibu Saat Narasumber Melakukan Sharing Atau Share Screen Nanti Akan Tampil Di Atas Untuk Hasil Share Screen Kemudian Pesertanya Akan Tampil Di Bawah Sehingga Nanti Saat Kita Menghidupkan Workcase Saat Bapak Ibu Akan Melakukan Capture Menggunakan Workcase Atau OBS Nanti Bapak Ibu Tinggal Memilih Mau Mengcapture Yang Zoom Meeting Ini Atau Mengcapture Hasil Dari Scan Screen Atau Narasumber Bila Tidak Melakukan Share Screen Akan Tampil Berada Di Atas Dan Bisa Kita Capture Dengan Mudah Seperti Itu Caranya Sehingga Bapak Ibu Tidak Akan Kesulitan Lagi Untuk Menghasilkan Capture Yang Lebih Jernih Keren Bapak Ibu Sekalian Ini Akan Lebih Asik Dan Lebih Fokus Sehingga Tidak Campur Antara Share Screen Disini Misalkan Share Screen Kemudian Disampingnya Ada Peserta Itu Akan Mengganggu Dan Kurang Fokus Nah Maka Dari Itu Bapak Ibu Bisa Fungsikan Dengan Cara Dual Monitor Seperti Ini Sehingga Hasil Yang Lebih Baik Ya Saya Kira Itu Yang Dapat Kami Bisa Disetting Sehingga Bapak Ibu Tidak Kesulitan Lagi Untuk Memisahkan Mana Itu Presentasi Dan Mana Itu Narasumber Yang Melakukan Presentasi Sehingga Bapak Ibu Tetap Bisa Menampilkan Para Peserta Dan Hasil Presentasinya Silahkan Dipraktikan Silahkan Di Explore Lebih Jauh Sehingga Bapak Ibu Bisa Mengkoneksikan Dengan OBS Atau Workcase Atau Jika Bapak Ibu Sabar Silahkan Tunggu Tutur Berikutnya Yaitu Bagaimana Tip Untuk Mengkacar Setelah Kita Memiliki Dua Display Tersebut Terima Kasih Atas Beradanya Mohon Maaf Abad Berada Kurang Wabila Taufid Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh